Terima kasih Banyak sekali deh Sobat R FM ya Nah Sobat R juga pengen tau bagaimana rasanya produk-produk dari dapur pasta Nah ini nanti bisa ikutan ngobrol nih Tanya-tanya sama tamu saya pagi hari ini lewat 3-nya 4x94 Telepon ya Atau bisa SMS di 081-2345-9400 Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat baru pagar pertanyaannya apa Atau bisa komentar di Facebook di RFM Spasi Mojokerto Bisa di Twitter juga di at RFM Mojokerto Yang mau live streaming pengen tau kayak gimana jajan-jajan atau kue-kuenya dapur pasta Monggo silahkan samenta iming-iming ya Sengiki senenganku iki durian Tak jajerno aku Bisa live streaming di www.rfm94.com Sobat R Oke saya sapa dulu untuk tamu saya pagi hari ini Sudah cantik-cantik seger-seger ya Tapi tetap kalau masalah seger kegemukan kebanyakan lemak tetap saya nomor 1 ya Halo selamat pagi Mbak Rizky Pagi Mbak Ana Ya yang satu ini Mbak Rizky adiknya Terus satunya lagi adalah kakaknya Mbak Sari Halo selamat pagi Halo pagi Kabarnya baik ya Alhamdulillah Semalam ini sempat ada pesenan yang bikin akhirnya gak tidur? Atau biasanya gitu Kalau apa yang bikin-bikin kue ya pengalamannya itu Waktu tidur malamnya itu banyak yang tersita Udah biasa Udah biasa ya Tidur di atas jam berapa kemarin semalam? Tadi tadi pagi Buat yang tadi pagi bangun jam 3 Mbak Waduh Buat yang ini tadi Bangun jam 3 ya Oke Itu harus ini dadak gitu kalau bikin ya Gak bisa kemarin sore gitu untuk paginya gitu Kita cari freshnya Nyampe di tangan customer udah masih fresh ya Mbak ya Kalau nyimpen Walaupun dia tahan di kulkas Cuman kan gak fresh aja kalau udah ke customer Jadi mengejar biar-biar bener-bener customer ini puas ya Fresh ya Oke Nah Sobat R Dapur pasta Ini biasanya Sobat R FM Kalau hari Minggu jalan-jalan ke Benteng Manjasila Itu biasanya ada juga ya Di sebelah mana nih? Di depan Carefour Mbak Deketan sama Mbak Nipau kemarin Oh deketan ya Ini pasti jualan sambil ngerumpi Nah saya pengen tahu juga Usaha dapur pasta ini sudah dirintis berapa tahun Atau sudah berapa lama ini Mbak Sari? Sekitar satu setengah tahun ya Mbak Satu setengah tahun ya Dari mulai Awalnya seperti apa itu? Hanya menu-menu seperti pasta makaroni skuter Risoles krim pasta Sampai akhirnya kita pengen nyobain Apa ya yang manis-manis kayak keloperta Ternyata sambutannya bagus untuk keloperta Jadi sekarang hampir tiap hari bikin keloperta Itu awalnya di ini bagaimana Untuk sistem penjualannya Dari teman-teman terdekat dulu Atau dititipkan atau bagaimana? Iya Dari teman-teman terdekat Taunya Karena Sesama ibu-ibu biasanya Kalau anak-anak itu kan susah makan nasi ya Kebetulan anak saya susah makan nasi Apa ya bikin apa supaya anak ini Karpohidratnya tetap cukup Bisa tetap penuhi Walaupun gak mau makan nasi Akhirnya itu tadi pasta Saya bikin pasta kok mau Nambah lagi Nambah lagi gitu Akhirnya dari situ Dari teman-teman Teman saudara Akhirnya tersiarlah kabar kemana-mana Keseluruh Mojokerto ya Kelopertartnya tadi ya Nah ini apa sih mbak bisa dijelaskan Kelopertart itu seperti apa Soalnya kalau saya sendiri ya Kalau mungkin ngomong soal jajanan yang umum Eh onde-onde ya kayak gitu Terus koci-koci ya kayak gitu Nah kelopertart ya kan Ini kayak gimana? Kalau kelopertart sendiri itu bahan dasar utamanya itu dari susu ya mbak ya Kita dari susu UHT bukan susu sapi seger Tapi kalau ngomongin teksturnya hampir sama kevla Kevlanya kuesus Oh iya iya Cuman kalau ini dalamnya ada kelapa mudanya terus dipanggang Yang kelopertart ini? Kelopertart Jadi lebih padat Ada kelapanya? Dalamnya ada kelapa mudanya Kelapa mudanya dalam bentuk serutan gitu? Iya oh iya gitu Serutan gitu mbak Gitu ya Oke Terus ini awalnya itu tadi ya Gara-gara pengalaman anak yang gak suka makan ya Akhirnya bikinlah usaha kelopertart dan ternyata disukai juga sama ibu-ibu ya Ini sudah dari mana saja yang pesen mbak Sari? Kalau untuk yang made by order itu sudah dari Mojokerto, Surabaya, Sidorjo Asalkan ada pengiriman pakai travel Kita bisa bikinin Tapi kalau umpama yang harus pakai pengiriman ekspedisi gak bisa soalnya kan memang tahannya cuma maksimal di luar kulkas Kalau di dalam kulkas bisa tiga hari Iya ya jadi kalau misalkan ada yang di luar kota sana atau di luar pulau pengen mencicipi gak bisa ya Terlalu jauh Bisa sih mbak Gimana cara menyiasatinya? Dibuat oleh-oleh jadi harus naik pesawat kelopertartnya Waduh kelopertartnya naik pesawat loh Sobat Air Mbak gue belum pernah naik pesawat ya Gaya kelopertartnya ya Sampai ke Batam kemarin ada yang buat oleh-oleh ke Batam ke Kalimantan Buat saudara-saudaranya itu Jadi mereka ambil pagi gitu siang kan sudah pasti nyampe sana sudah bisa dinikmati sama saudara-saudaranya Oh ya ternyata gak perlu khawatir kalau misalkan Sobat Air punya saudara yang ada di luar pulau ya Pengen mencicipi kelopertartnya dapur pasta bisa ya Tapi itu tadi naik pesawat ya Oke deh buat Sobat Air FM mungkin yang mau bertanya silahkan saja Karena untuk penanya terbaik ya pagi hari ini bakalan dikasih hadiah dari dapur pasta Hadiahnya apa? Nah makanya bisa gabungan telepon di tiganya 4x94 ya Terus SMS di 081-2345-9400 Formatnya ketik dulu JM Pagar nama, pagar L atau P Pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa Atau bisa di Facebooknya RFM Di RFM spasi Mojokerto Dan juga Twitter di at RFM Mojokerto Yang mau live streaming Biasanya teman-teman kam ini udah pada streaming semuanya ya Pagi-pagi Terus abis itu ngobrol pasti di inbox ya Halo selamat pagi Pagi kakak Iya pagi juga adik Mas Waizin Iya Mau tanya apa sama Mbak Rizky dan Mbak Sari dari dapur pasta? Iya kan tadi ini penasaran sama ininya loh apa? Apa? Apa tadi loh kan ada penjelasan katanya kan Kalau dilihat-lihat nggak jauh beda sama pasta lah ya Nah ini mau tanya perbedaan yang mendasarlah antara pasta sama klabur pasta tadi Oh perbedaan Ini sempat buka-buka apa? Apa? Sebutnya tabur pasta juga kan Oh sudah temenan ya? Iya Oh belum tapi sama di sekitar-sekitar Iya lihat foto profilnya kan banyak ini Iya betul Saya kasih kan katanya kalau kirim yang pasta sama kekotak kan nggak bisa lama-lama Nah itu luar kota gitu Berarti kalau kue kering bisa Iya bisa pasti Kalau kue kering mah sampai tahannya lebih lama pasti ya Iya pasti kalau apa kirimnya bebas juga pasti Iya kirimnya bebas lagi gue kering Sampai mau dikirim apa lagi? Dikirim Kirim doa Kirim doa masuknya juga gitu Kirim doa semoga selekasnya dapat jodoh begitu ya Oke itu aja Mas Faizin Iya gitu aja Terima kasih ya Oke terima kasih buat Mas Faizin penelpon pertama ini sudah masuk ya Kemudian kita angkat lagi penelpon kedua kita kolek ya untuk pertanyaannya Halo selamat pagi Oke terputus bisa dicoba kembali Oke mungkin bisa dijelaskan aja langsung nih pertanyaan dari Mas Faizin Perbedaan pasta sama kelapertat itu apa sih? Saya tuh sudah buka-buka tadi Facebooknya ya Tapi dia masih bingung Makanya biar nggak bingung tuh mencicipi dulu Nah gitu ya Gimana nih Mbak Sari? Untuk perbedaan paling dasar sih rasa ya Mbak Untuk kelapertat manis Kalau untuk pasta asin keguri Kayak keju gitu ya? Iya Rasanya ya Kalau untuk pasta kita ada beberapa Ada kayak makaroni skuttle itu rasanya lebih creamy Kalau untuk makaroni bolonius itu karena pakai saus bolonius jadi agak-agak ada saus merah sama saus krim Jadi ada pedes-pedesnya gitu dong? Iya ada pedesnya juga Kalau untuk risoles krim pasta krimi kriuk di luar gitu kan Terus apa di dalam? Biasanya ada krimi di luar terus ya dalam? Iya krimi-krimi di dalam kriuk di luar Oh gitu Iya Itu perbedaannya ya Kalau untuk kelapertat sih manis ada legit dari susu dan gulanya Kalau pasta kan memang kita nggak pakai gula Jadi ada sosis, ada ayam, ada jamur Perbedaannya antara asin sama manis Iya gitu aja untuk lebih kerasanya ya Kalau yang untuk masalah apa topping-topingnya istilahnya kayak dalam-dalamnya gitu Lebih banyak variasinya yang mana nih? Untuk kelapertat kita punya lima varian Ada keju, original, tape, buah sama durian Wih buah juga ada loh Sobat R ya Enak ini manis Kita coba angkat telpon lagi Halo selamat pagi Halo selamat pagi Halo Halo Wah ini kayaknya orangnya lagi makan pasta ini lagi Oke ditutup dulu ya bisa dicoba kembali Order kue kering Tadi juga sempat melihat di Facebooknya Saya juga kemarin sempat melihat ya Baru mengajukan pertemanan kemarin soalnya Ada kue kering memang di situ ya Nah macamnya apa aja nih kue kering? Bisa disebutkan Mbak Rizky? Kalau kue kering kita buka ordernya biasanya kalau mau lebaran ya Mbak ya dari awal puasa Kalau macamnya sih ini sih ada castengels, nastar keju, lidah kucing rainbow Oh jadi lidah kucingnya warna-warni gitu ya? Kalau biasanya kan hanya yang putih gitu aja Ini kita buat rainbow warna-warni Terus ada sagu keju, kalau yang coklat itu ada coko cheese cup Jadi dibalut coklat luarnya Cuma kalau kirim bisa sih Mbak ya Cuma kita agak gak berani kalau terlalu jauh kan Biasanya sama ekspedisi kan dilempar-lempar ya Oh takutnya nanti Hancur dalamnya walaupun kita Soalnya pernah kita packing sudah sedemikian bagus ya Sudah dikasih apa gitu Tapi tetap sampai sananya ada mungkin bagian atas atau bagian bawahnya itu Diancur Kalau misalkan mau pesen apalagi pas hari raya gitu Mending berapa? Hamin berapa? Kita sih maksimal hamin limas belum lebaran kita masih buka Oh gitu ya? Oke Tapi kalau kuota sudah penuh Memenuhi bisa jadi Kita tutupu di awal Takutnya nanti gak apa namanya Tidak bisa tercapai istilahnya ini ya memenuhi permintaannya Gak bisa memenuhi pemesanan Takut kecewa juga Iya ya betul 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 Oke Sudah dijawab Mas Faizin sama Mbak Rizky dan juga Mbak Sari Kita angkat telepon lagi nih Halo selamat pagi Halo pagi Iya dengan siapa ini? Holly Oh Holly Gimana kabar? Baik Lama banget Iya betul Holly ini jangan-jangan masuk ada kelapertat ini mau bikin dipakai buat acara lamaran Tuhan paling Aku loh sudah selesai Sudah tak? Ya ampun Oh li maaf Aku kok ketinggalan sih Gak diundang ya Tidak udah Udah Ya penting juanya aja Oh iya dek Traktirannya dong Loh Emang ini ulang tahun traktiran Oke Holly apa yang mau ditanyakan sama Mbak Rizky dan Mbak ini Sari Mau tanya ini kalau Pak 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 itu jenis kayak kue kering gitu atau kayak pasta-pasta gitu loh Kalau pasta itu kan kayak basah gitu Cuma cuman ya apa gitu kan Terus sama kalau kita mau bersenya itu dimana gitu Kita datang langsung atau lewat online atau gimana Oh gitu ya Tapi sudah sempat lihat-lihat ya produknya Dapur Pasta ya di Facebook ya Belum baru tahu ini Oh baru tahu ini Ya kan tadi aku mau tanya Kan tadi katanya kelapertat itu terbuat dari apa Susu Katanya gitu ya Yang ada kelapanya Terus tadi kan mau tanya Kita gak dimodif apa Kalau kita mau besen gak pakai kelapa katakan diganti sama buah gitu Oh gitu Iya ya ada ya kelapertat buah ya Ada Ada Itu baik gak seandainya kata apa Buat makanan anak di usia satu tahun atau dua tahun gitu Oh gitu ya Oke deh Gitu aja Mbak Holly Iya udah Terima kasih aku berhantar Iya amun aku juga deh Eh nanti ya kangen-kangen di belakang ya Sekarang saya makan ini dulu kelapertat ya Oke gitu aja Sudah makan gitu nanti tambah gemuk Sudah ini ya udah gemuk ya Gak perlu ditakutkan lagi Oke gitu aja Iya Oke thank you ya Oke terima kasih Mbak Holly tanya Kelapertat itu semacam kayak gimana Kue kering atau kayak pasta ada jemek-jemeknya gitu Mungkin bagi orang awam kelapertat ada satu yang baru ya gak sih Di telinga kok asing obo sih gitu Kalau kue tart nah gitu kan Gimana nih Ya apa namanya bisa dikategorikan kue basah ya Mbak ya Karena dia teksturnya juga kayak flak Kalau makaroni skutel ya dia creamy Sama kayak bisa dibaratkan kayak makan spagetti ya Kalau cuma spagetti ini saus bolunyes Sama kayak kita juga ada produknya makaroni bolunyes Itu isinya daging kincang, jamur, saus bolunyes, sama saus keju Jadi ya bisa diibaratkan kue basah ya Mbak ya Bisa ya gitu Oke itu terus pesannya gimana Apa datang kemana atau lewat online atau bagaimana Kalau pesannya kita baru melayani buy order aja Jadi kita gak punya stock ready Kalau buy order bisa ada nomor telpon di 081-233 081-2327-1890 081-1890 Atau Facebooknya Dapur Pasta Di situ semua ada harga Ada foto-foto produknya Dapur Pasta Oke bisa ini ya Apa input gitu aja ya SMS boleh, telepon boleh Nampaknya ini sudah ada yang mau tanya lagi Kita coba angkat dulu Oke terputus Bisa dicoba kembali buat Sobat R yang lainnya Yang mau telepon 3x4x94 ya SMS juga bisa di 081-2345-9400 Halo selamat pagi Halo Halo Iya selamat pagi dengan mas siapa ini Selamat pagi yang ada di jombang ini Sama mas Gilang ya Iya Habis ganti nama dia Loh ini bisa bancaan Kelapertat loh ya Ganti nama Iya Silahkan mas Gilang Apa yang mau ditanyakan ini Kelapertat itu apakah jenis mayonaise kayak gitu Kelapertat apa Kayak sejenis mayonaise Jenis mayonaise gitu kan Habis sama gitu rasanya kayak mayonaise gitu Apa gimana gitu Dan tentunya Berapa jenis varian Untuk kelapertatnya sendiri Dan yang terakhir Bisa enggak Apa namanya Apa namanya Tanam modal di situ Gimana gimana yang terakhir Tanam modal Oh tanam modal Atau mungkin saham gitu Dan tadanya bisa Itu nanti Bagasanya seperti apa Mungkin Gitu Pengen-pengen Kalau memang Memungkinkan Bikin tanam modal Di Kelapertat Oh aduh Tanam modal di saya aja Sampai tetep no saya ya Modali Mesti enggak balik Ya gitu aja Oke Terima kasih Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Terima kasih banyak buat Mas Gilang ya Oke kita lanjutkan ya Untuk ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi Mbak Holly tadi sempat nanya Ini apakah Kelapertat Baik untuk anak Mengingat tadi ada kelapanya juga Gitu Biasanya anak kan agak susah Yang licin-licin kayak gitu Atau gimana nih Untuk Kelapertat sendiri kan Bahan dasarnya dari susu UHT Sebenarnya untuk Anak Umur Lebih dari Satu tahun itu kan Sudah enggak apa-apa ya Mbak Ya Setahu saya itu Baik-baik aja Kebetulan anak saya juga Sukanya Mulai dari umur delapan bulan Itu sudah suka banget Kelapertat Sama kelapertat Tapi memang kendalanya di Kelapa muda Pas banget jadi icon produk ibunya ya Iya Jadi ada yang pesen kalau buat anaknya Tanpa kelapa muda Jadi biasanya kalau anak kecil Sukanya keju Jadi kelapertat tanpa kelapa muda dengan topping keju itu pesenannya ibu-ibu Iya Jadi ini kita pun juga bisa pesen ya Kalau misalkan enggak pakai kelapa tapi pakai buah Enggak pakai ini tapi pakai keju bisa ya sesuai dengan pesenan kita ya Kalau untuk produk hasilnya sendiri itu kan semua itu sama pakai kelapa muda semua hanya beda di topping Topiknya kalau yang original kita pakai bubuk kayu manis kismis sama Oh kayak ini ya Kayak ini ya Iya Itu bubuk kayu manis ya Terus ada keju Ada tape Ada yang fruit kita pakai fruit yang asem-asem kayak jerukalek Terus stroberi Apa itu leci ya Ada yang kalau lagi musim kiwi itu pakai kita kiwi Jadi mengimbangi untuk yang enggak begitu suka manis bisa pesen yang fruit Atau penyuka durian ada juga varian durian Jangan khawatir ada bahwanya disesuaikan dengan seleranya Sobat R ya Oke kita angkat telpon lagi ya Halo selamat pagi Selamat pagi Mbak Ana Iya dengan siapa ini Iya dari Ica Mbak Ica Ica Oh Ica dimana Mbak Ica Di Bangsal Oh di Bangsal Silahkan Mbak Ica Iya Hai Mbak Pasta Hai Mbak Pasta Iya Halo Mbak Pasta Saya mau tanya Mbak Ica selain kreper top jual yang pasta ya Oh iya Pastanya apa aja Mbak Pastanya apa aja ya Terus tanya apa lagi Eh ini iya 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 ini baru buka Facebooknya Ada makaroni ya Mbak ya Iya iya betul makaroni skutel Mbak tanya Untuk makaroni kalau buat bayi satu tahun bisa nggak Mbak Bayi satu tahun ya Ini aku masih belum berani kasih pengawet Dari Atau perasa juga gitu tuh Iya Kira-kira Untuk makaroninya ya Iya Oke Terus ada lagi Mbak Ica Itu tadi kayak mici-mici gitu nggak ya Mbak ya Takutnya pakai MSG Iya Mbak Mbak Yang ini kan masih di bawah satu tahun Belum berani Tapi Kan pengen kasih yang macam-macam nih ma'amnya Banyak kali bisa Iya, daripada ini ya, kadang ditulang jajan-jajan yang ini ya, yang beli-beli 500an itu Iya mbak Soalnya ada kadang yang seperti itu Kenapa kenapa mbak? Kadang ada, ini apa, yang ditulang jajan-jajan yang itu loh, apa, snek-snek kayak gitu loh Anak-anak kecil ya, terus? Gak aja mbak Itu aja mbak Ika ya, terima kasih mbak Ika ya Oke, thank you buat mbak Ika Sebelum kita jawab pertanyaan dari mbak Ika, kita coba satu angka telpon terakhir deh ya Halo, selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan? Dengan mbak Halimatus Mbak Halimatus, iya Mbak Halimatus di mana? Di Keranggan Oh di Keranggan aja ya, oke mau tanya apa nih mbak Halimatus? Oh ya, kan pernah ya di televisi, kalau Club Persat itu kan ada yang pakai room Itu seumpama gak, room itu gimana rasanya, terus Oh kalau gak pakai room ya gimana rasanya gitu? Ya, terus kalau buat Club Persat kan biasanya dipanggang sama suhu berapat, berajat gitu ya Kalau semua di rumah gak punya yang ada waktunya itu, penghitung waktunya, kalau pakai kompor biasa gitu Kalau lihat matangnya, cara matangnya gimana, bisa apa enggak gitu Oke, ya gitu aja Terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih ya buat mbak Halimatus ya Oke, kita tanya ini ya, kita coba buka dulu mas Gilang tadi, tanya Kelapertat ini sejenis kayak mayones gitu lah mbak Mas Gilang tanya Kalau gak ada mayonesnya ya mbak ya, kalau mayones kan rasanya asem ya Kalau ini manis, gak ada campuran mayonesnya Kelapertat memang identik dengan manis ya Manis Kalau misalkan tidak suka manis begitu, mungkin apa, ini agak bisa gak request yang gak manis? Bisa paket yang topping fruit Jadi disiasati dengan toppingnya ya Menyimpan bagi rasa, kalau gak begitu suka manis Tapi kalau ada kelapang mudanya, gak bikin enak kok mbak, insya Allah Gitu ya, oke deh, gak bikin enak ya mas Gilang ya Terus varian kelapertatnya ini apa aja? Variannya kita ada original, keju, fruit, tape, sama durian Oke, itu tadi mas Gilang Terus yang terakhir masalah tanam modal Tadi ya, saya mau tanam benang aja deh Ini kayak bunda maya biar cantik ya Gimana? Untuk kita belum buka untuk tanam modal Mungkin ke depannya insya Allah Karena kita awalnya kan usaha rumahan Usaha bersama Usaha keluarga ya ini ya Tapi kalau memang animonya masyarakat bagus Terus bisa nanti SMS atau hubungi ke Facebook dapur pasta aja Oke, jadi biar lebih enaknya Mas Gilang bisa deh Jadi temennya apa Ini dapur pasta ya di Facebook Nanti bisa inilah lebih intens lagi ngobrol-ngobrolnya ya Oke, saya coba cek dulu yang sudah masuk di SMS Ini dari, oke, oke Coba deh yang di Facebook aja dulu Tadi ada mas Nurkolis Yang tanya Ada punya cabang atau lokasi yang ada di Sidoarjo enggak? Katanya gitu Belum sih Belum ya Doakan aja mas ya Terus menu-menu tradisional kira-kira apa nih? Ada enggak gitu? Tersedia? Tersedia apa enggak? Kalau menu tradisional kita ada kue-kue kecil kayak Sosis Solo Itu kita juga ada pemesanan terus bolu kukus, rainbow Itu juga ada Untuk kue-kue kecil Terus juga satu lagi pertanyaannya Apakah dapur pasta juga menyediakan member-member khusus Sebagai pelanggan baru nih? Untuk member sih belum ada ya mbak Tapi kita sering promo Oh gitu ya Untuk pembelian sekian gratis apa? Gratis alat buah Atau gratis produk lain dari nanti Dapur pasta Oke gitu ya Buat mas Nurkolis tadi yang sudah masuk Oke berikutnya ada mbak Ika Yang tadi sudah telepon Selain kelaper tart Ini apa lagi nih produknya? Tadi sudah dijelaskan ya di awal ya Kue kering, pasta, terus? Salat buah Salat buah Kita punya kentang panggang Oh kentang panggang juga ada Ini belum dikeluarkan dari kentang panggangnya ya Ada bread butter pudding, puding roti mana Sama risoles Risoles juga Aneka puding Kita ada puding stroberi, puding coklat, puding telur ceplok Sesuai bisa request kalau misalkan Sobat R pengen puding buah atau apa bisa ya? Bisa Tanpa MSG tanpa bahan pengawet Nah itu tadi yang perlu ditanyakan juga takutnya buat anak soalnya ya Aman buat anak Pokoknya jangan khawatir, nggak ada MSG Hanya gula dan garam Nah itu ya Terus pengen juga mbak Ika ngasih makaroni buat anaknya yang umur satu tahun Bisa nggak? Bisa mbak Asal nggak alergi telur ya Karena makaroni sekutal ada telurnya Bisa aja Sama ada susunya Alergi susu sapi Biasanya kadang anak kecil ada yang alergi susu sapi Pokoknya nggak ada alergi susu sapi nggak masalah ya Makaroni ya Makanan sehat juga ya Oke itu tadi dari mbak Ika Terus terakhir dari mbak Halimatus ini Tadi tanya kan ini apa Pakai room ya Itu gimana rasanya kalau nggak pakai room Kan kelapertat identiknya pakai room Betul ya Untuk kelapertat dapur pasta tanpa room mbak Karena kita kadang-kadang produk komersil room itu ada yang tidak menyantumkan kehalalan Takutnya nanti kita salah beli Sampai ke konsumen salah nanti Tapi tidak mengurangi rasa kelapertatnya sendiri Jadi tanpa room memang Memang tanpa room ya Khusus untuk dapur pasta nggak pakai room ya Dan kelapertat kita kelapertat panggang Karena kalau kelapertat kan ada kelapertat dingin sama kelapertat panggang Kalau kelapertat dingin memang tanpa dipanggang hanya langsung dimasukin ke kulkas Tapi kalau kelapertat panggang pakai dipanggang dulu Lebih enak dinikmati dingin Oh gitu ya Tapi kalau untuk dapur pasta ini khusus untuk yang panggang ya Panggang dan tanpa room Jadi kalau memang mau mencari yang pakai room Kita juga nggak bisa membuat ini juga Karena memang spesialis kita kelapertat tanpa room Oke Sip-sip-sip Terus juga tadi Mbak Halimatus tanya ya Kan kalau ini dipanggang pakai oven Itu kebetulan kalau misalkan pengen bikin di rumah Kalau nggak ada ovennya, nggak ada penghitung waktunya Gimana tuh lihat caranya untuk ngetes ini matang atau nggaknya Untuk kelapertat sendiri Kalau pengen tahu resep-resepnya Googling kan banyak juga ya Kalau pengen nggak dipanggang bisa tadi pakai kelapertat dingin Sebenarnya pemanggangan sendiri itu bukan untuk mematangkan fungsinya Hanya untuk biar dia lebih set, lebih padat Jadi sebenarnya nggak usah dipanggang pun itu sudah matang ya Bisa, ya sudah matang Karena campuran telurnya dan lain-lainnya kan sudah dimasak dulu sebelumnya Jadi mungkin kalau pun dipanggang juga tidak membutuhkan waktu yang lama Sekitar 30 menitan lah 30 menit ya, untuk memadatkan saja Untuk memadatkan saja Ada terakhir tadi yang SMS, saya coba sapa dulu Ya, sebentar Ini dari Mas Gilang, Andika Perdana Kusuma yang ada di Jombang Untuk jajanan di rumah, bukan di rumah pasta tapi dapur pasta ya Mas ya Untuk jajanan di dapur pasta ada berapa varian Tadi sudah disebutkan ya Ada pasta, ada kelapertat, ada kuih kering Dari soles Ada kentang tangga, manggang Salat buah Salat buah Puding Puding juga Puding roti Terus ini kenapa sih diberi nama dapur pasta? Enggak Jadi pengen tahu, ada filosofinya enggak? Kenapa kok pakai dapur pasta? Soalnya kalau pasta gigi nanti lagi pakai ini Mas ya Sikat gigi Gimana? Kalau filosofinya sendiri sih karena kita buat kue ya Identiknya kan di dapur Terus kalau pastanya sendiri karena dari beberapa menu kita variannya lebih banyak yang pakai pasta Makanya dikasih nama dapur pasta Oh gitu Oh gitu Mas Gilang ya Oke Sobat R terima kasih untuk yang sudah tanya-tanya dan setelah tadi berembuk disini yang berhak mendapatkan hadiah spesial yang beruntung ya Dari dapur pasta ini ada Mbak Halimatus yang ada di Keranggan tadi ya Silahkan buat penelpon Mbak Halimatus yang ada di Keranggan bisa diambil di radio RFM secepatnya ini bisa langsung dinikmati nanti di rumah Oke selamat ya buat Mbak Halimatus dan terima kasih loh buat Sobat R lainnya yang sudah tanya disini sharing sama Mbak Rizky dan juga Mbak Sari Mbak Rizky, Mbak Sari terima kasih banyak untuk kedatangannya di RFM sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak ya Tapi kita lanjutkan di luar habis ini ya Sambil menikmati ini Terakhir nih pesan dan kesannya ini ya dengan program tentang kuliner dan perempuan di RFM gimana nih? Iya untuk harapannya kan pasti memperluas pengetahuan kita tentang kuliner ya Pastinya akhirnya kayak tadi mas siapa yang belum pernah tahu produk ini Mas Gilang, Mas Pak Inzin Jadi tahu untuk ini program bagi wanitanya sendiri mungkin bisa buat inspirasi Kalau kepingin buka usaha dari rumahan pun bisa jadi besar Bisa go nasional dan siapa tahu go internasional juga ya Mbak Rizky Mbak Rizky